assalamualaikum salam rahayu teman-teman nah ini mbok sedang membuat menu yang menjadi salah satu favorit kalau lagi hari raya atau kumpul-kumpul ya harisan reuni di rumah ya teman-teman ini adalah tewan tewan alam mbok midut ya plus dengan kuahnya yang suager langsung aja markisak mari kita masak tewan kuah seger ala aku nah bahannya simpel ya ini dia 250 gram ayam tanpa tulang kemudian 250 gram udang yang sudah kita pisahkan isi dan kulitnya pertama masukkan dulu ayamnya ke dalam chopper kemudian tambahkan dengan 100 gram es batu setelah itu kita giling selama 3 menit atau sampai halus ya lanjut setelah tiga menit kita masukkan dua butir telur putihnya saja kemudian udang segar kita masukkan 1 sendok teh bawang putih bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh micin setengah 5 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan kecap asin serta 1 sendok teh gula kita tutup dan kita giling lagi selama 3 menit lagi setelah itu kita pindahkan ke wadah dan kita masukkan secara bertahap 200 gram tepung tapioca atau tepung sagu singkong atau sagu tani ya nah ini kita aduk sampai tercampur dengan baik ini sebenarnya boleh aja ya tadi dimasukkan lalu digiling lagi selama satu menit tapi kalau mau dicampur begini juga oke setelah semuanya tercampur tepung tapiokanya dipukul-pukul ya setelah itu baru kita cetak ini mirip banget seperti membuat bakso nah ini kita cetak dengan menggunakan sendok dan garpu supaya terbentuk bergerindil ya nah ini kita masukkan ke dalam air yang sudah kita panaskan ya jadi sudah mendidih lalu diturunkan suhunya sehingga airnya itu air panas tapi enggak panas banget nah ini kelihatan kesuksesannya apa yaitu ketika masuk ke dalam air hangat tidak lama kemudian dia langsung mumbul naik ke atas ini akan menghasilkan tewan yang kenyal ya tidak lembek nah setelah ini ya baru boleh banget kita didihkan sebentar setelah didihkan baru diangkat disaring nah ini kalau misalnya mau disimpan diturunkan dulu suhunya baru dimasukkan ke wadah-wadah yang tertutup lalu dimasukkan ke freezer ini bisa tahan berbulan-bulan ini cocok banget ya kalau mau bikin sekarang mumpung tidak terlalu repot untuk menjadi stok hidangan lebaran ataupun hal bihal ataupun arisan lanjut kita akan buat kuahnya sekarang tiga siung bawang putih kita tumis terlebih dahulu ya tumis sampai wangi sampai warnanya berubah kuning ke coklatan lalu masukkan kulit udangnya tadi lalu kita tumis dulu sampai warnanya kuning dan aromanya harum ini penting banget supaya nanti kuah tewannya itu seger tidak enak kita tumis terus ya kita aduk-aduk terus nah ini sudah mulai kuning ya warnanya cantik banget dan aromanya itu makin sedap gitu ya nah sudah kering seperti ini baru siap-siap kita siram dengan air bisa ya osreng dulu sebentar biar aromanya mantap dan kuat nah sudah cukup masukkan 2 liter air atau 2000 mili air didihkan biarkan sampai benar-benar mendidih supaya kaldunya maksimal keluar setelah itu baru kita sisihkan nah ini ya tewannya isinya tuh sudah dingin ini siap disimpan ke dalam freezer separuhnya jadinya banyak ya ada 2 apa 2 wadah seperti ini separuhnya kita akan masak hari ini lanjut geprek dan cincang 3 siung bawang putih kemudian nanti kita iris-iris 5 siung bawang merah ada jahe dan ada bawang bombe atau bawang holand setengah buah nah untuk isinya ada 500 gram bengkuang 2 buah wortel dan 100 gram jamur kuping nah wortel ini untuk menggantikan bunga sedap malam ya biasanya tewan tuh pakai bunga sedap malam karena tidak ada saya ganti dengan wortel saja nggak apa-apa ya lanjut tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang lalu masukkan 3 sendok makan udang rebon biar aroma lautnya lebih kuat lalu masukkan jahe tumis lagi sampai benar-benar wangi dan kuning kecoklatan nah selah warnanya kuning kecoklatan dan aromanya sudah wami wami wangi semerbak sedap baru siap-siap kita kita masukkan kuah udang tadi ya kuah kulit udang kita saring tambahkan daun bawang satu batang daun bawang lalu tutup dan didihkan lagi sebentar ya kemudian tambahkan penyedap garam micin dan gula juga saya tambahkan kaldu bubuk kemudian kita masukkan isiannya jamur kuping bengkuang dan wortelnya kita aduk dulu lanjut kita masukkan tewannya nah kita masukkan kita tutup didihkan sebentar 5 menit cukup jadinya banyak banget tuh ya jangan lupa di tes rasa terakhir tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan matikan kompornya taburi dengan bawang putih goreng jika ada atau dengan daun bawang udah begini siap disajikan tidak ada tenggiri ayam pun jadi tidak ada bunga sedap malam wortel pun jadi ini dia tewan ala ala bokmi dud semoga teman-teman suka selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara endes surendes maknyus selamat menikmati selamat menikmati